Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, salah satu hasil penting dalam istimak ulama' awal November tahun 2021 kemarin sebagaimana yang disampaikan di hadapan awak media masa adalah penegasan bahwa khilafah dan jihad adalah bagian dari ajaran Islam. Dan ini ada sebuah penegasan yang sesungguhnya lumrah dan semestinya memang harus disampaikan karena pada faktanya khilafah dan jihad adalah bagian dari ajaran Islam. Bahkan para ulama menyebut khilafah itu sebagai tajul furud atau mahkota kewajiban. karena dari sana ada banyak sekali kewajiban-kewajiban yang bisa dilaksanakan dan ketika tidak ada maka ada banyak juga kewajiban-kewajiban yang terabaikan. Sebagai bagian dari ajaran Islam tentu sudah semestinya kita sebagai seorang Muslim mengkaji atau mempelajarinya dengan sebaik-baiknya kemudian menyebarkannya, memahamkannya kepada umat untuk akhirnya setelah dipahami, diakini, kemudian diperjuangkan. Karena itu maka jelas sekali bahwa siapapun sebagaimana juga disampaikan di hadapan media masa tidak boleh melakukan stigma negatif terhadap ajaran Islam itu, terhadap khilafah dan jihad. dan semestinya juga tidak boleh ada yang menghalangi usaha untuk memahamkan umat dan mengamalkan serta memperjuangkannya. Apalagi kemudian mempersekusi, mengkriminalisasi, dan menangkapi siapa saja yang berjuang untuk terwujudnya ajaran Islam itu. termasuk juga membebarkan kelompok atau organisasi yang berjuangkan khilafah dan jihad. Karena siapa yang berhak untuk menghalangi tersebarnya ajaran itu dan terwujudnya. Bahkan Allah SWT mewajibkan kewiraan kita semua. Maka ketika ada yang mencoba untuk menghalanginya, berarti dia telah menghalangi kewajiban yang telah diletakkan oleh Allah SWT dan yang menciptakan alam semesta, menghidupkan dan mematikan kita semua. Karena itu siapa pun tidak berhak untuk menghalangi tersebarnya ajaran Islam itu. Apalagi kemudian mengkriminalisasi, mempersekusi, dan membuarkan kelompok yang memperjuangkan tegaknya ajaran Islam itu. Maka menjadi jelas bahwa semestinya usaha untuk mengkaji, mempelajari, memperjuangkan, dan mewujudkan ajaran Islam itu semestinya harus di dukung. Jadi tepat jikalau kemudian ditegaskan bahwa tidak boleh ada stigmatisasi terhadap ajaran Islam, khilafah, dan jihad. Demikian, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan serta kesabaran kepada kita semua untuk menjadi muslim yang sejati. Yaitu muslim yang mengimani seluruh ajaran Islam, mengkaji, mempelajari, menyebarkan, dan memperjuangkan ajaran tersebut agar terwujud secara nyata di tengah-tengah manusia sehingga bisa memberikan kebaikan atau rahmat bagi seluruh alam. Rahmatan nil alamin insyaAllah. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.